Oke, balik lagi di Mildo's Project! Terak-tak, jess! Hari ini kita mau ngapain nih, Goy? Hari ini kita mau nge-review produk yang udah kalian lihat di meja. Apa tuh? Kan belum ada. Oke. Kita bakal nge-review apa bu? Kita kali ini akan nge-review device pot terbaru. Ursa Baby Pro dari LostFat. Ya betul. Kita bakal review device-nya pot yang terbaru yaitu Ursa Baby Pro. Ya, kayak ada layarnya ya? Ada dong. Ini kayak drak ya? Kotak gini. Lagi jamannya nih, model device pot-pot baru yang kotak-kotak. Jadi LostFat lagi ngeluarin lagi nih. Kemarin kan udah ada Ursa Baby-nya, sekarang Ursa Baby Pro. Yoi. Yang ada layarnya. Boleh langsung dibuka Goy. Dibuka aja kali ya bu ya? Buka terus. Udah denger-denger belum bu? Ini keunggulannya apa bu dari yang biasa? Udah, kebetulan di sebelah udah ada yang review. Kita baru nge-review nih. Agak telat dikit lah. Ini ke atas ya? Oke. Jadi ini kita langsung buka aja. Enggak, buka. Di belakangnya ada content warning dan lain-lain. 21 apa 18 sih bu? 21 plus. 21 plus. 18 ya. Sekarang 21 plus. Di sini dapet manual book-nya. Ya, double manual book-nya. Terus ada cara-caranya juga. Di sini cartridge-nya masih satu series sama Ursa yang lainnya gak sih? Masih. Ya, di sini. Di sini. Sorry gue buka. Di sini kita dapetnya yang warnanya silver last. Woy ada 2 cartridge anjing? Ya, dapet. Jadi kita di sini dapet yang 0.6 cartridge-nya dan 0.8 untuk coil-nya. Jadi di sini bisa main freebase dan saltnik. Ya. Di sini maksimalnya 25 watt. Kalau sebelumnya 18 watt, di sini dinaikin jadi 25 watt. Terus baterainya MH-nya 900, dinaikin tadinya 100. Tadi 800 tuh. Dinaikin 100 jadi 900 watt. Eh, MH. Oke, oke, oke. MH-nya. Baterainya dong. Kekuatan baterainya berarti lebih lama yang ini ya? Nah, betul. Betul banget. Di sini juga. Sama aja. Airflow-nya, AF-nya bisa MTL atau RL. Oke. Jadi di sini juga manual book-nya ada beberapa tips and trick-nya. Dan beberapa bahasa juga. Jadi di sini tuh ngejelasin dengan dimensinya. Anjir, cakep banget sumpah. Pink gitu ya? Ini pink-nya sih. Semi-pink kan? Kayak rose gold gitu ya? Rose gold sih bener-bener. Jadi di sini dia dijelasin nih dari basic parameter-nya. Buat yang nanya sih bentuknya seperti apa? Aduh ada logo-nya. Ada gambarnya juga nih ukiran nih. Dari dia kayak dari diameternya juga nggak terlalu besar banget. Ada di 46,5 x 15 dan 71 mm. Nah, di sini di kotaknya di dalam kabelnya. Dapet kabel type C, dapet lanyard. Seperti biasa lanyardnya loh, Swee. Sama dapet koilnya yang 0,8. Jadi di sini ada kertis kosongnya buat 0,8. Dapet koilnya sama yang langsung jadi yang kertisnya 0,6. Dia aloi bahannya ya? Aloy? Iya. Starling kita. Ini dia bahannya basicnya aloi nggak karya Ursa Baby yang sebelumnya. Ya betul, kayak stainlessnya gitu sih. Ursa Baby yang sebelumnya tuh kan dia ada plastik. Kayak plastik. Betul. Karena plastik, karena di sini yang pro dengan... Oh ini air flow-nya di sini ya? Iya betul, nge-just AF-nya di situ. Ada air flow-nya juga dan emang tombolnya juga. Dan basicnya bahannya adalah metal. Eh metal, aloi. Bahannya aloi. Aloy, aloi. Dipa dipasih. Jadi dia sama kayak yang ursa nano. Ursa nano juga metal cuma nggak terlalu tebal. Dan di sini agak berat loh bu. Coba dah angkat. Lumayan. Agak berat ya? Kayak drag sih. Coba device. Aaaaaaah. Kasih, kasih, kasih. Losspep. Losspep. Losspep sama... Berbagai macam. Dan panda. Nah, balik lagi. Kita di sini bakal nyobain pake 06-nya pake liquid. Unique. Yang popron. Dan saltik-nya kita pake posprennya yang boost, yang grab. Oke. Nah, langsung aja. Woy, 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 woy. Rasis nih, rasis nih. Bisa nggak lu? Bisa diam nggak tuh? Laser. Gapapa laser-nya? Sunat laser. 06 gue cobain pake... Oh, dia coil ya bu ya? Ternyata... Kalau yang 08 itu emang coil. 08 coil. Jadi ini nggak usah ganti cartridge. Sama kayak Ursa Nano Pro. Nih, ini pake cartridge gue yang lama. Isinya fresh cola. Dia kalo nyalain tuh harus pencet. Oh, ternyata harus pencet bu. Harus pencet 5 kali, baru bisa dinyalain. Dan dia di sini udah langsung auto detect gitu. Auto detect yang emang atomizer. Bukan atomizer sih. Kayak... Catridge yang dia pake tuh udah langsung detect gitu. Oke. Oke apa? Itu lu pake cartridge 0 berapa? 08. Gua pake cartridge 08. Disini, ini 06 nya udah gua isi. Karena ini cartridge udah agak lama. Kita ke pinggirin dulu. Kita pake yang baru. Ini apa bu? Freebase ya bu ya? Freebase 06. 06 nya kita pake Freebase Unique Popcorn. Our best seller. From juara rasa Indonesia. Wuuu. Wuuu. Oh iya dia langsung auto baca bu. Bener bu. Disini ada layarnya tapi layarnya yang super kecil. Kalo gua ga pake kacamata ini ga keliatan. Sumpah kalo dari jarak dia harus deket banget. Dia di situ ada indikator buat baterainya. Iya ada indikator. Terus ada OHM nya. Ada berapa watt nya. Sama berapa kali lu ngepalf. Ini baru satu kali. Soalnya tadi gua coba ini ngepalf. Dia bisa reset pak ga sih? Coba ada fitur-fitur lain ga? Dia ada fitur lock nya juga. Terus kalo buat dimatiin dia dipencet 5 kali. Jadi power on sama off nya biasa. Version langsung. Lu mau nyobain yang salting apa Freebase bu? Kita bisa ganti-gantian. Boleh boleh boleh. Disini nunggulah 1 menitan biar ngeresep koilnya. Oke. Yuk. Sudah 5 menit. Oke disini. Kelamaan dong 5 menit. 1 menit. 1 atau 2 menitan aja. Disini tuh 2 menit. Kita pake 06. 16 watt langsung. Coba gua puff. Gua pake. Unique popcorn yang 6MG. Liquid enak. Coba gua pake air flow nya yang setengah ya. Kita emang bisa full reset setengah ya? Bisa. Enak abu. Kalo setengah agak padet ya. Coba kita bener-bener. Gimana bu? Ini gua tutup. 6MG nya enak kerasa. Tapi bukannya namanya di pot ya. Hmm. Beda sama di mod. Jadi agak kurang aja. Cuman flavornya dapet. Bout aja sih. Apalagi ini 6MG gua pake. Ini gua ya coba ya. Ini kan tadi air flow lu kebuka ya? Ketutup. Ketutup gua setengah sama gua tutup. Oke coba kalo air flow nya gua buka ya. Wuh. Enak ya? Enak anjir. Flavornya enak anjir. Coba kalo kita buka ya. Ini tutup. Buka apa tutup sih? Itu ditutup. Coba kalo kita tutup. Apa nih? Buset padetnya padet banget anjir. Enak kan? Agak lebih berat kan? Beratnya berat banget. Engga maksudnya kalo emang. Dibandingin sama ursa nano. Atau ursa baby yang biasa gitu. Itu tuh. Walaupun ditutup ngeplong. Tetep rada ngeplong. Tapi ini misalkan ditutup bener-bener padet banget. Iya. Gak ada udara sedikitpun. Jadi MTL gua. Enak. Enak enak enak. Gitu. Nah. Kita pake cat-nya sih yang 0.6. Untuk free base-nya. Kalo yang 0.6. Disini keunggulannya emang enak aja gitu. Dan pertama. Gua kira. Airflow kesana tuh gua salah. Gua kira tuh gua ketutup. Soalnya. Dibuka pun berat. Lu berat gak? Engga. Kalo gua merasa berat. Kalo air flow-nya dibuka. Gua merasa berat. Gua mikir kayak. Oh kayaknya gua salah ngituin. Ternyata emang air flow-nya dibuka. Dan emang enak. Kalo dari segi flavornya gimana Bu? Flavornya lebih kerasa. Pop crown-nya kan disini pake unique popcorn. Lebih bold. 6MG. 6-nya tapi bukan kayak numpure kalo dipot. Masih 4-an lah. 4MG-an. Oh itu pake 6MG ya? 6MG. Gua berasa aja. Gua berasa kan. Beda sama dimote lu? Beda. Dimote dia lebih. Gatel. Lebih garuk dikit. Masih, pasti. Kalo gua. Kalo dari segi flavor gua. Enak sih. Dari segi powernya gua pun. Kerasa ibu ya? Iya bener. Kalo dari segi. Sebelumnya powernya disini dinaikin. Jadi 25W. Yang sebelumnya kan cuma 18W. Terus. Baterainya juga agak lebih awet. Karena disini 900. Iya. Kalo sebelumnya 800 doang. Kalo dari segi powernya cukup nendang. Si Lost Fab USA Baby Pro ini. Gitu. Kalo untuk dipake freebase. Dengan coil. OAMnya 0,6. Gitu cukup nendang banget sih Bu. Kalo menurut gua. Nah tadi kita udah nyobain 0,6. Sekarang pake 0,8. Biasanya yang pake coil gini flavornya lebih dapet aja ya. Iya. 0,8 kita pake boost yang grab. Boost grab. Salah satu produk kita yang berkualifikasi dengan Hero 57. Coba Bu. Dicoba dulu. Boost White. Oh ini kalo misalnya auto puffnya bisa. Jadi bisa dipencet atau nggak. Emang bisa ya? Bisa. Yaudah Bu. Kalo dipencet powernya lebih nendang. Ini gua baru pake setengah. Gak kuat gua dinginnya. Huh. Dingin banget. Oke. Uh. Nggak dingin Bu. Justru anggur Bu. Anggur dingin kan? Iya. Anggur yang lebih nendang. Bu. Dinginnya nggak sedingin. Apa gua kebiasaan pake? Nah. Kalo lu kebiasaan yang. Tropical series pernah kali ya? Nah betul. Tropical series. Tropical series. Tropical series. Udah nyabain belum? Wah kalo dipencet. Lebih gacor dia Bu. Lebih gacor nih. Lebih nendang. Kalo dipencet dia ada auto-puffnya juga. Aduh dingin anjir. Dingin banget kan? Baru 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 kerasa. Oke kalo dari segi power dan flavor ya. 08 lebih keluar gitu. Nah betul. Si dinginnya agak ketutup sama si flavornya kalo dari gua. Enak enak enak. Coba kalo kita tutup air flownya. Air flownya coba kita tutup ya. Coba ditutup. Kalo air flownya kita coba tutup nih. Nggak seberat itu Bu. Iya. Ini agak ngomplong. Tadi gara-gara gue pencet kali ya. Coba kalo auto-puff. Enak. Sama kok. Nggak begitu ini loh. Coba deh Bu. Nggak begitu... Ajir dini banget. Maksud gue nggak begitu ketutup banget kayak tadi. Pake freebase. Ya cuma kalo yang misalkan yang 1-0 itu emang cloudnya juga tipis. Iya. Dia udah rilis belum? Kalo rilis kayaknya belum ya. Oke oke oke. Belum-belum. Gua prefer di... Gua prefer yang 08 aja. Karena anggurnya tuh berasa banget. Karena kan sebelumnya gua juga udah coba bus yang anggur. Di Ursa Nano ini gua. Karena gua pake Ursa Nano juga. Iya. Nggak begitu itu Bu. Anggurnya Bu. Nggak begitu kenceng-kenceng banget. Kalo disini ternyata si anggurnya lebih keluar banget. Balance sama si dinginnya gitu loh. Kalo dari lu gimana Bu? Kalo gua karena dulu dari udah pernah cobain Ursa Baby. Ursa Baby itu ngeplong banget AF-nya. Kalo disini lebih enak air flow-nya. Nggak ngeplong banget. Terus abis itu 0 pake 08 pake coil. Lebih kerasa lagi flavornya. 06-nya juga nikotinnya lebih berasa. Flavornya juga lebih enak. Lebih dapet ya kan. Terus desainnya juga cakep banget. Apalagi yang demen kotak-kotak ya kan. Dari segi desain emang gokil banget. Elah-elah banget gitu. Metal dengan sedikit sentuhan rose gold tuh udah menambah. Nah cakep banget. Ini kita dapetnya yang silver. Yang mantep banget. Ada silver ada green. Terus ada apalagi banyak ya. Ada yang black kayaknya kalo nggak salah juga. Tapi kita dapetnya yang silver. Oke mungkin teman-teman Mildo semua. Sahabat-sahabatku. Mungkin kita tutup aja kali ya. Buat si review kita kali ini. Si Ursa Baby Pro. Dari Lost Fab ini. Kita tutup dengan sekian. Ratingnya berapa Bu? Ratingnya 8,5. Kalo gua rating 9 deh. Gapapa gua kasih 9. Karena gua suka banget desain yang minimalis elegan gini. Dengan sentuhan-sentuhan klasik. Eh klasik dengan sentuhan-sentuhan elegan. Ditambah dengan disini ada ukiran-ukiran cantiknya. Makanya gua kasih 9. Oke mungkin segitu aja review dari kita. Ya. Di Mildos Project. Jangan lupa di follow Instagram kita. Ada di Mildos.id dan di Mildos Pro.id. Salah dong? Di Mildos Pro.id. Jangan lupa di follow semua sosial media kita. Stay tune aja di Youtube kita. Karena kita bakal sering banget ngadain giveaway. Dan stay tune juga di Instagram kita. Karena kita bakal sering ngadain giveaway. Siap adanya. Kemarin kita baru selesai ngadain giveaway. Dengan hadiahnya handphone Samsung M23. Nah itu. Dan satu set mod. Jadi saya tune di Youtube kita. Dan di semua sosial media kita. Kita berdua pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye. Bye.